Halo teman-teman, selamat datang di update indonesia Lalu channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang indonesia Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami Next video Injakan kaki ke indonesia, kedatangan cina di indonesia harus betul-betul diwaspadai China baru-baru ini menugaskan Menteri Luar Negeri Wang Yi untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara ASEAN Salah satunya Indonesia dan negara-negara di benua Afrika Dalam lawatannya, Menteri Luar Negeri China menjanjikan vaksin Sinovac gratis ke sejumlah negara yang dikunjunginya Peneliti Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies atau Sentris, Abu Bakar Solisa Mengatakan negara-negara yang dikunjungi China, termasuk Indonesia, harus mewaspadai maksud dan tujuan lain dibalik kunjungan kerja tersebut Saat ini, China masih dirundung berbagai persoalan yang menjadi sorotan dunia Seperti diskriminasi etnis Uyghur, konflik dengan Taiwan dan Hong Kong, masalah perbatasan dengan India, dan terbaru kembali memanasnya rivalitas dengan Amerika Syarikat Abu Bakar mengingatkan Indonesia dan negara-negara yang dibantu atau menjalin kerjasama bilateral dengan China Agar tidak tergantung apalagi masuk dalam dilema ketergantungan dengan negeri tirai bambu tersebut Saat ini, sedikitnya 23 negara dunia mengalami kebangkrutan Karena tidak dapat membayar apalagi melunasi utang dalam perjanjian kerjasama negara tersebut dengan China Sistem utang dan pembayaran yang diterapkan oleh China saat ini disebut dengan Chinese Money Trap Dimana, negara peminjam yang tidak bisa mengembalikan jumlah yang telah disepakati harus menyerahkan wilayah mereka sebagai gantinya kepada China sebagai pemberi modal pembangunan Selain itu, Abu Bakar menilai negara yang bekerjasama dengan China bukan hanya akan menghadapi permasalahan ekonomi, namun juga persoalan geopolitik di negerinya Hal ini dikarenakan, tengah berlangsung rivalitas antara China dengan Amerika dimana kedua negara tersebut saat ini tengah menggalang negara-negara dunia agar berpihak kepada mereka Langkah pemberian gratis vaksin Sinovac menjadi strategi China yang membawa banyak manfaat diantaranya, yaitu mengalihkan kemarahan dan kritik atas penanganan awal China terhadap pandemi COVID-19 dan permasalahan internasional yang melibatkan China Selain itu juga, untuk meningkatkan profil perusahaan bioteknologinya dan memperkuat serta memperluas pengaruhnya di Asia dan sekitarnya Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami Terima kasih telah menonton!